Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat Angka Rendata. Pada tahun 2021, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.000 pulau. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Wah, luar biasa ya. Dari 17.000 pulau ini, 10 diantaranya merupakan pulau terbesar di Indonesia dan banyak dihuni oleh penduduk Indonesia. Bahkan 3 diantaranya masuk sebagai 10 pulau terbesar di dunia. Tak kenal maka tak sayang, mari kita mengenal asal-usul dan arti dari ke-10 pulau terbesar di Indonesia yang jarang kita ketahui. 1. Pulau Papua Halo, halo, hai, sahabat Angka Rendata di Papua. Sebelum bernama Papua, pulau ini dulunya bernama Pulau Irian di masa penjajahan Belanda. Terdapat beberapa arti dari nama Papua. Menurut bahasa Tidore, nama Papua berasal dari kata Papauah, yang berarti pulau yang tidak memiliki raja penguasa. Menurut bahasa Melayu, istilah Papua berarti keriting, untuk merujuk penduduk di tanah Papua yang dikenal memiliki rambut berkeriting. Sedangkan, menurut bahasa Biak, istilah Papua berarti tanah di bawah matahari terbenam, sebab orang Biak melihat dataran besar Papua sebagai tempat tenggelamnya matahari. Pulau Papua juga dikenal sebagai pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland, yang mencakup dua negara, Indonesia dan Papua, Nugini, dengan luas mencapai 785.753 km persegi. 2. Pulau Kalimantan Untuk sahabat angka dan data di Kalimantan, halo halo hai. Sebelum bernama Pulau Kalimantan, pulau ini dikenal dengan nama Pulau Borneo di masa penjajahan bangsa Inggris dan Belanda. Asal-usul nama Pulau Kalimantan tidak begitu jelas. Beberapa ahli sejarah menyebut, istilah Kalimantan berasal dari sebutan Kelamantan, yang dipakai penduduk di Sarawak, Malaysia untuk menyebut kelompok penduduk yang suka mengonsumsi sagu. Beberapa ahli sejarah lainnya menyebut istilah Kalimantan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Kalamantana. Kala berarti musim atau waktu, dan mantana yang berarti membakar. Sehingga jika digabungkan memiliki arti pulau dengan udara yang sangat panas. Ada juga arti lain dari Pulau Kalimantan, dalam bahasa Jawa, yaitu Sungai Intan, yang berarti pulau yang kaya akan sungai. Pulau Kalimantan juga dikenal sebagai pulau terbesar ketiga di dunia yang mencakup tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dengan luas 743.330 km persegi. 3. Pulau Sumatera Halo-halo hai bagi sahabat angka dan data di Sumatera. Asal nama Pulau Sumatera berawal dari keberadaan Kerajaan Samudera yang terletak di pesisir timur Aceh. Diawali dengan kunjungan Ibnu Batuta, petualang asal Maroko pada tahun 1345. Dia melafalkan kata Samudera menjadi Samatera, dan kemudian menjadi Sumatera atau Sumatera. Selanjutnya, nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis untuk merujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal luas sampai sekarang dengan nama Sumatera. Arti dari nama Pulau Sumatera sebagaimana tercatat dalam sumber-sumber sejarah dan cerita-cerita rakyat adalah Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Sumatera disebut dalam bahasa Sansekerta dengan istilah Suwarna Dwipa, yang berarti Pulau Emas, atau Suwarna Bumi, yang berarti Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum masehi. Pulau Sumatera juga dikenal sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia dengan luas 473.481 km persegi. 4. Pulau Sulawesi Siapa sahabat angka dan data yang berasal dari Pulau Sulawesi? Halo-halo-hai! Sebelum bernama Sulawesi, pulau ini dulunya bernama Pulau Selebes di masa penjajahan bangsa Portugis abad 14-15. Kemudian pulau ini berubah nama menjadi Pulau Sulawesi. Menurut beberapa ahli sejarah, nama Sulawesi berasal dari salah satu bahasa di Sulawesi Tengah. Terdiri atas dua kata, Sula yang berarti Nusa atau Pulau, dan Mesi yang berarti Besi atau Logam. Sehingga jika digabungkan memiliki arti Pulau Penghasil Biji Besi yang biasanya dipakai sebagai bahan baku pembuatan besi baja dan kabel. Biji besi ini merupakan hasil produksi dari tambang-tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano, danau yang terletak di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia dengan luas mencapai 174.600 km persegi. 5. Pulau Jawa Halo-halo hai sahabat angka dan data di Jawa. Asal mula nama Jawa dapat dilacak dari kronik berbahasa Sansekerta, yang menyebut adanya pulau bernama Yavad Vipa. Vipa berarti pulau, dan Yavad berarti jelai atau juga biji-bijian. Sehingga jika digabungkan, maka arti Pulau Jawa adalah pulau yang kaya akan tumbuhan biji-bijian. Alasan mengapa Pulau Jawa disebut pulau yang banyak ditumbuhi biji-bijian? Karena sebelum pengaruh bangsa India di Pulau Jawa, sudah banyak ditemukan biji-bijian di pulau ini, terutama biji jejawut dan padi. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa nama Pulau Jawa berasal dari nama Hindu Yavad Vipa atau Javad Vipa. Beberapa ahli sejarah lain berpendapat juga bahwa nama Pulau Jawa memiliki arti jauh, yang berarti pulau yang jauh. Ada juga pendapat lain bahwa asal-usul nama Pulau Jawa berasal dari kata bahasa Proto-Austronesia yang berarti rumah. Pulau Jawa merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia, dengan luas wilayah mencapai 126.700 km persegi. Tak hanya itu, 56% penduduk Indonesia tinggal di pulau ini, sehingga menjadikan Pulau Jawa sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. 6. Pulau Timur Halo-halo hai sahabat angka dan data di Timur. Pulau Timur merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini mencakup dua negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Asal-usul nama Pulau Timur berasal dari bahasa Melayu, yaitu Timur, untuk merujuk pulau yang terletak di ujung timur rantai ke Pulauan Nusa Tenggara. Pulau ini memiliki luas 30.777 km persegi, dan merupakan pulau terbesar ke-43 di dunia. 7. Pulau Halmahera Halo-halo hai Halmahera, pulau Halmahera merupakan pulau terbesar ke-50 di dunia, dengan luas mencapai 17.780 km persegi. Pulau ini juga merupakan pulau terbesar ke-7 di Indonesia dan terbesar di provinsi Maluku Utara. Sejauh ini belum ditemukan asal-usul dan arti dari nama Pulau Halmahera dengan detail. Namun beberapa alis sejarah mengatakan, istilah lain Pulau Halmahera adalah Gilolo, yang berarti pulau yang dihuni oleh suku bangsa Gilolo. Suku bangsa Gilolo merupakan kerajaan tertua di Pulau Halmahera. Istilah ini kemudian dipakai untuk menyebut seluruh Pulau Halmahera, yang kala itu dikuasai oleh kerajaan Gilolo. Kata Gilolo kemudian dikenal sebagai Jailolo, yang kini merupakan ibu kota dari Kabupaten Halmahera, Barat. 8. Pulau Seram Pulau Seram, halo-halo hai. Pulau Seram merupakan pulau terbesar di provinsi Maluku. Menurut para arkeolog, nama Pulau Seram berasal dari kata Nusa Ina, yang berarti pulau ibu. Hal ini bisa juga menggambarkan Pulau Seram yang sebagai induk bagi pulau-pulau kecil lainnya di provinsi Maluku. Luas pulau ini mencapai 17.148 km persegi, dan menjadi pulau terbesar ke-51 di dunia. 9. Pulau Sumbawa Halo-halo hai Sumbawa. Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar ke-56 di dunia, dengan luas mencapai 15.448 km persegi. Di Indonesia, pulau ini merupakan pulau terbesar ke-2 di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali setelah Pulau Timur. Menurut catatan sejarah, terdapat beberapa arti dari Pulau Sumbawa. Rodriguez menyebut istilah Sumbawa berasal dari kata Chambava, yang merujuk pada penemuan batu Chambaba, yang adalah jenis batu mulia di pulau ini. Di sisi lain, Rover berpendapat bahwa istilah Pulau Sumbawa memiliki arti gajah putih. Bangsa Portugis juga menyebut Pulau Sumbawa sebagai Chambava, yang berarti jeruk purut, yang kala itu banyak ditemukan di pulau ini. 10. Pulau Flores Halo-halo hai sahabat angka dan data di Flores. Pulau Flores merupakan pulau terbesar ke-3 di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali setelah Pulau Timur dan Pulau Sumbawa. Menurut sejarah, istilah Pulau Flores berasal dari bahasa Portugis, Cabo de Flores, yang berarti Tanjung Flora atau Tanjung Bunga, Tanjung yang penuh dengan bunga. Nama Flores diberikan oleh S.M. Cabot, seorang pelaut dari Portugis. Awalnya, nama ini hanya untuk menyebut wilayah timur dari Pulau Flores, yang kini merupakan kecamatan Tanjung Bunga, kecamatan di Kabupaten Flores Timur yang terletak di ujung Pulau Flores. Lalu kemudian di abad 17 dipakai secara resmi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menyebut keseluruhan pulau dengan nama Pulau Flores. Terdapat juga arti lain dari pulau ini, di mana berasal dari kata Nusa Nipa yang berarti Pulau Ular. Dengan luas mencapai 14.300 km persegi, Pulau Flores merupakan pulau terbesar ke-57 di dunia. Sahabat angka dan data, itulah asal usul dan arti dari ke-10 pulau terbesar di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia kita. Semoga seluruh pulau di Indonesia semakin maju, baik dalam bidang pariwisata maupun perekonomian, serta semakin bersatu sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.